Intro Langkahnya minyak goreng merk minyak kita di pasaran membuat minyak goreng curah harganya melambung tinggi. Hal itu dikatakan sejumlah pedagang di beberapa pasar tradisional di kota Kediri. Awalnya, pemerintah menggunakan minyak goreng kemasan dengan merk minyak kita untuk menekan kenaikan harga minyak goreng pada 2022 lalu. Belum genap setahun minyak goreng itu diluncurkan, para pedagang sudah mengeluhkan kelangkaan stok. Kalaupun ada, harganya relatif mahal. Salah satu pedagang di pasar pahing kota Kediri, Fitri, mengatakan minyak kita sudah lama tidak ada di pasaran, sehingga konsumen memilih minyak goreng curah. Dengan banyaknya yang mencari minyak goreng curah, membuat minyak goreng curah harganya melambung tinggi hingga 18 ribu rupiah. Pemintaannya biasa tetap seperti biasa, cuma harganya yang naik. Minyak goreng merk minyak kita? Tidak ada, kosong. Sudah berapa lama yang kosongnya? Itu jarang ada, cuma jarang ada mas. Kalau yang curah sendiri? Curah sendiri banyak, tidak sampai telat. Naik apa tidak? Naik harganya. Berapa sekarang? 17,5 sampai 18. Sebelumnya 16,5. Untuk diketahui, harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar 14 ribu rupiah. Namun, diduga karena imbas hilangnya minyak goreng merk minyak kita di pasaran, membuat minyak goreng curah harganya melambung tinggi hingga melebih HET. Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.